Intro Channel Review Poundslink 22 Juli 2021 1 jam 14 lewat 52 menit waktu sebagian barat Areal high 1.3757 dan low 1.3689 Sementara running price 1.3741 Oke ini adalah update dari apa yang sudah kita tempuh sampai saat ini Kalau Anda lihat di beberapa hari yang lalu 2 candle ini sempat mengalami penurunan sampai di bawah zona MA200 ya Dan itu adalah dengan areal terendahnya sempat mencapai kategori atau areal 1.3571 Nah sekarang dengan kembalinya di areal 1.37 Apakah yang dimaksud dengan penurunan itu sudah selesai atau tidak Well kita tinggal lihat saja Kalau dilihat dari formasi candle nya Kemarin dengan long bullish candle lebih panjang daripada bearish yang sebelumnya Maka ini adalah bullish engulfing And of course bullish engulfing itu akan muncul setelah penurunan Berarti ditandai dengan adanya reversal Dan itulah yang terjadi Dan juga ditambah dengan dia sudah muncul di atas MA200 MA200 untuk hari ini berada 1.3743 Jadi kalau misalkan dia tidak turun di bawah itu Atau katakanlah dia tutup di atas MA200 Kita akan masih bisa mendapatkan kenaikan sampai esok hari Tapi kalau misalkan malam ini atau katakanlah sampai sesi hari Kamis ini dia ditutup dengan penurunan atau ditutup di bawah MA200 Maka kemungkinan kita akan mendapatkan penurunan kembali Jadi apapun masih bisa terjadi Karena ini relatif berdekatan ya Relatif berdekatan dengan kondisi MA200 nya Oke historical price 1.3669 dan juga 1.3802 Jadi kita akan lihat range area nya kurang lebih sampai situ Nah sementara apakah ini akan terjadi reversal nya Kalau tembus resistant ya bisa saja Ini berarti akan menjadi penentunya di 1.3820 Tapi untuk hari ini perkiraan saya mungkin Kalaupun misalkan dia ingin tembus Ya otomatis dia harus bisa survive At least 1.3790 itu bisa tembus Sampai saat ini area tertingginya masih 1.3757 Jadi dikhawatirkan adalah adanya rejection di area tersebut Sementara di grafik 4 nya Kalau anda perhatikan Beberapa waktu silam Saya sempat menggunakan teritori dari Fibonacci Retestment Lalu kemudian juga teritori dari penurunannya secara bertahap Anda bisa lihat sini Garis merah, trendline merah Itu saya ambil dari titik puncak Sementara yang warna pink itu adalah areal yang kedua Ya jadi ada 2 resisten besar disana Yang tadi di Delhi sempat kelihatan Jadi disini 1.3790 Kalau ini sampai gagal dipecah atau ditembus Maka dia akan kembali mengalami penurunan Oke so untuk hari ini Berhubung tidak ada data ekonomi dari Inggris Hanya ada 1 statement dari anggota BOE atau pejabat BOE Maka yang harus dikhawatirkan adalah statement terkait dengan Apakah mereka membatalkan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya taper atau tidak Nah sekarang kalau dilihat dari posisi ini Berarti areal buy on dipnya saya asumsikan Kalaupun dia terkoreksi 1.3680 itu sangat baik Sayangnya tadi pagi dia hanya turun sampai 1.3689 Lalu dia melejit kekencang ke atas Nah sekarang berarti karena tinggal mana yang akan lebih dulu tercapai Saya ekspektasinya adalah dia koreksi terlebih dulu At least 1.3716 Jadi planning atau plan B nya Kalau misalkan tadi pagi kita melihat 1.3680 sampai 1.3695 Which is good sebetulnya Karena areal buy nya berarti sudah tercapai Dan TP pertama kita sudah tersentuh ya 1.3730 tinggal TP kedua 1.3790 nya tercapai apa tidak Berarti lagi-lagi skenario cadangannya Kalau misalkan 1.3800 gagal tembus Anda boleh lakukan sell di zona tersebut Dengan perkiraan target di 1.3750 Ataupun di 1.3700 Ya minimum 1.3716 Jadi dia akan kembali ke zona 50% retrasment Atau bahkan paling jauh di 38.2% Jadi akan kembali ke titik awal Sementara stop loss Anda boleh pasang di atas zona trendline ini Atau at least ya kalau misalkan ternyata di 1.3800 Kita lakukan sell Berarti otomatis stop loss yang paling ideal Harusnya di atas area Fibonacci retrasment 100% Karena dia ada 1.3860 Berarti harusnya stop loss kita akan berada di 1.3870 Selalu gunakan stop loss dan harus manjaman Sesuai dengan Nekiti dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Technical View EURUSD 22 Juli 2021 Jam 14.57 Waktu Indonesia bagian barat Area high 1.1802 Dan low 1.1786 Running price 1.1797 Dan pagi tadi kita memberikan suggestion Untuk buy di teritori 1.1775 Sampai 1.1790 Berarti otomatis seharusnya Sudah terjadi ya Atau sedang berlangsung minimal Jadi target pertama kita tinggal tunggu Karena dia baru mencapai puncak 1.1802 TP pertama kita adalah 1.1825 Dan 1.1890 Oke Sekian aranya begini teman-teman Nanti malam kurang lebih kita akan mendengarkan ECB untuk melaporkan hasil pertemuan kebijakan monetarnya Tapi akan ada peluang itu adalah Tidak akan dirubah Jadi kemungkinan spike-nya Kemungkinan dia akan berjalan menikuti 2 langkah Atau 2 tahap Tahap pertama adalah saat pengumuman suku bunga Yang relatif unchanged Maka itu adalah peluangnya Dia akan mengalami penguatan terlebih dahulu Atau kenaikan Otomatis kita bisa berharap Dia akan menembus zona trendline ini Ya Anyway ini adalah Falling wedge Falling wedge yang sangat cantik Dan sangat dekat dengan resistennya Jadi sangat mudah harusnya untuk ditembus Lalu kemudian yang paling memperkuat lagi adalah Kandisi dari 2 candle ini Saya bisa saja sebut ini sebagai Tweezer bottom Jadi artinya dia harus mengalami kenaikan Walaupun kenaikannya harus hati-hati Karena teritoris 1.837 siap mencengkram Dan juga membatasi kenaikan tersebut Ya ini berkaca pada kasus 1 atau 2 pekan terakhir Nah sementara untuk kemungkinan penurunan Saya rasa yang harus hati-hati adalah Kalau dia kembali turun di bawah 1.1750 Karena itu dia akan mengincar 1.703 Atau bahkan teritori tendas 1.1602 Dan ini kemungkinannya Kalau misalkan di saat statement Ataupun press conference dari ECB Ataupun Presiden ECB Christian Lagarde Kalau ternyata ECB memberikan kekecewaan Terkait dengan nada pesimis Terkait ekonomi Maka kita sebutnya dovis Maka kemungkinan potensinya Dia akan kembali mengalami penurunan Ya tapi skenario pertama Dia akan diharapkan untuk mengalami kenaikan terlebih dulu Nah di grafik H4 nya Ini juga sangat kentara Ya otomatis yang harus kita tunggu adalah Break arrow resistance 1.1810 Yang sampai saat ini masih tertahan di 1.1802 Oke targetnya saya rasa masih cukup wajar Di 1.1825 Lalu kemudian nantinya Perhatikan statement-statement dari ECB In case ternyata TP kedua kita di 1.1890 tidak tercapai Stop loss masih tetap 1.1720 Untuk mengantisipasi segala pemukaran terburuk Or Anda nantinya bisa switch strategi Kalau misalkan dia tembus 1.1750 Selalu gunakan stop loss Dan risk management sesuai dengan Equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton